Yeh, Rahayu Nah, pada kesempatan ini Kulo Aceng Tangkletnya Saya mau tanya tentang Waton kelahiran Rabu Pahing Ini memiliki keistimewaan apa aja? Dalam Perimpun Jawa Rabu Pahing itu memiliki neptu yang berjumlah 16 Dari pengarasannya Waton tersebut adalah Lakuning Banyu Dia memiliki perjalanan hidup bagaikan Berjalannya air Yang mengalir dari dataran tinggi Ke dataran yang rendah Wataknya yang seperti santai Ya, bagaikan air mengalir itu adalah Gambaran dari kehidupannya Perlambang dari perwatakannya pula Air maupun wataknya yang dapat menyejukkan Wataknya yang bagaikan dapat mengobati dahaga Dia merupakan sosok yang berjiwa sebagai penolong Dan air sendiri juga mampu untuk menenggelamkan Dalam arti kata disini Jikalau dia marah Atau mungkin dia lepas kontrol Itu memiliki dampak yang sangat kurang baik Terhadap orang yang dituju Dari perwatakannya Dari perwatakannya Waton Rabu Paing Juga disebutkan dari rumusan poncosudo Poncosudonya Rabu Paing ini adalah wasisosegoro Dia memiliki segudang pengetahuan dan pengalaman hidup Dan ada unen-unen atau yang berbunyi Amot ujar olo beci Yang memiliki makna Jika dicaci Dia tidak mudah untuk benci Dan jika dipuji atau disanyung Dia juga tidak akan mudah Untuk tinggi hati ataupun sombong Mengingat karena wataknya yang luas Sebagikan segoro itu adalah lautan Maka tidak heran Jika dia memiliki adanya keluasan dalam pola pikir Juga pengalaman yang sangat luas pula Waton Rabu Paing Memang sangat terkenal sekali Dengan kepandean ataupun pengalaman hidupnya Namun saya rasa juga tidak baik Kalau kurang begitu mendengar nasihat dari orang lain pula Nah saya rasa Karena ini adalah membahas tentang waton Yang kita cari adalah sebuah solusi Sebab Mengingat di dunia ini Tidak ada makhluk yang sempurna Yang sempurna hanyalah Tuhan Sang Semesta Membahas waton tentang waton apapun Saya rasa sebaiknya ya Kita mencarikan sebuah solusi Maupun nasihat-nasihat yang baik Itu kalau dari sisi perwata kanji Nah kalau dari sisi rejeki itu Atau karir itu bagaimana? Dalam sebuah rejeki Juga disebutkan dalam rumusan ponco-suto Ponco itu adalah artinya lima Panca lima Dan suto adalah pengurangan Jadi dikurang lima Dikurang lima dari jumlah neptunya Maka Jika enam belas dikurangi lima Kurang lima Kurang lima Maka masih tersisa di angka satu Sesuai dengan urutannya Angka satu itu Jatuh pada tibu bejo sandang Artinya Artinya meskipun dari Primbon Jawa menunjukkan bahwa dia Ditakdirkan Dia akan diuji dengan Rejekinya sendiri Artinya dia akan Ya mengalami adanya sebuah banyak rejeki Bisa diartikan Bahkan mungkin bisa Dia menjadi orang kaya Akan tetapi hal tersebut juga Karena mengingat Di dunia ini Segala sesuatu itu Ada hukum Sebab akibat Yang kita tahu Dari sisi karir Dia memiliki banyak pengalaman Dan pengetahuan Maka digambarkan dalam Wasesos Goro tadi Sehingga dapat mengantarkannya Untuk mudah mendapatkan Adanya sebuah pekerjaan Ataupun bisnis Yang menyangkut dengan Sebuah kerjegiat Namun kita harus kembali ingat Dan kembalikan semua Terhadap Tuhan Sang Semesta Tuhan adalah Maha Penegak Maha Adil segalanya Segala kemudahan Keselamatan Dan keberuntungan itu Bergantung dari Apa yang dia tanam Nah Jika lo sudah demikian Maka sebaiknya Saya anjurkan Lagi-lagi Walaupun dalam Perimpun Jawa Dia akan mengalami Mudah di dalam Sebuah rejeki Namun kita harus kembalikan Itu hanyalah Merupakan sebuah Ilmu Tinten Semata Alangkah baiknya Jika lo Kita memiliki Adanya sebuah kontrol Agar dimudahkan Untuk mendapatkan rejeki Rejeki yang barukah pula Hingga sampai di akhir hayat Dan syukur-syukur nanti Dapat diturunkan Atau diwariskan Terhadap Anak cucunya Maka Sama-sama Untuk Menjalani kehidupan Rejeki Hanyalah sebuah sarana Yang dititipkan oleh Tuhan Sang Semesta Saya rasa yang paling penting Lebih baik Difokuskan terhadap Apa yang kita tanam Dalam perguliran waktu Dari hari ke hari Maka rejeki Mungkin akan mengalir Dengan Sendirinya Dan sangat baik Itu Dalam sebuah Pengamatan Menurut ilmu Tinten Perimpun Jawa Dan Secara Saya pribadi Selaku Spiritual dari ke Jawa Mungkin Mungkin Nah itu tadi Sudah dijelaskan Mengenai Perwatakan Dan juga Rejeki Nah sekarang Yang paling Banyak sekali Ditanyakan ya Biasanya Rata-rata Menanyakan hal ini Mengenai Jodoh Nah kalau jodoh Dari Woton ini Bagaimana Kalau dari Perimpun Jawa Saya Sudut pandangnya Dari Perimpun Jawa Terlebih jahulu Karena fondasinya Disini Temanya Adalah itu Dari soal Masalah Jodoh Maupun Asmara Itu digambarkan Dari sebuah Wukunya Orang yang Terlahir pada Woton Rabu Pahing Masuk Di dalam Sebuah Wuku Kuningan Digambarkan Atas sebuah Sosok Dari Woton tersebut Adalah Dewa Indra Yang Memiliki Wajah Yang tampan Dan Sangat Rupawan Itu Hanyalah Merupakan Sebuah Gambaran Atas Dirinya Dewa Indra Memiliki Jodoh Yang Sangat Cantik Jelita Dia Juga Merupakan Sosok Yang Sangat Berwibawa Sekali Akan Tetapi Juga Dia Tidak Begitu Menyukai Adanya Sebuah Keramaian Dari Dari Masalah Jodohnya Saya Rasa Dia Akan Dekat Sekali Dengan Jodohnya Karena Jikalau Dia Seorang Laki-laki Maka Dia Akan Memiliki Wajah Yang Sangat Tampan Jikalau Dia Wanita Juga Akan Memiliki Wajah Yang Sangat Cantik Rupawan Cantik Maupun Tampan Hatinya Cantik Wajahnya Cantik Pula Budi Begertinya Saya Rasa Akan Dekat Sekali Dengan Jodohnya Namun Itu Hanya Merupakan Sebuah Hilmutitens Mata Lagi-lagi Kita Harus Kembalikan Jikalau Kita Mengimani Bahwa Tuhan Maha Adil Maka Kita Harus Mengimani Juga Bahwa Tuhan Akan Menegakkan Segalanya Demi Adanya Sebuah Keadilan Untuk Sebab Itu Dari Sisi Asmara Maupun Jodoh Maka Berperilakulah Yang Baik Saya Rasa Akan Mendapatkan Jodoh Yang Baik Pula Ya Matur Suwun Mbah Sudah Dijelaskan Secara Gambleng Tentang Woton Rabu Pahing Ini Semoga Buat Sahabat Yang Memiliki Woton Tersebut Dapat Menjadi Edukasi Terhadap Diri Sendiri Dan Bisa Berintrospeksi Diri Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Lagi Dan Kemudian Bisa Mengambil Apa Yang Positif Dari Perbincangan Ini Matur Suwun Bisa 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 Terima kasih.